Hai 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 assalamualaikum welcome to my channel kembali lagi sama aku Vita Hia kali ini waktunya jalan-jalan re hayo coba tebak aku lagi dimana nih aku lagi di perbatasan Banyuwangi dan situ Bondo yaitu di Taman Nasional Baluran yang mendapat julukan Afrika Vanjava atau Little Afrika meski secara administratif berlokasi di wilayah Kabupaten situ Bondo namun jaraknya lebih dekat ke Banyuwangi dari pusat kota Banyuwangi ke Taman Nasional Baluran kurang lebih 1 jam 23 menit siapa nih yang udah pernah ke sini dan gimana pesannya setelah datang ke tempat ini sebelum masuk ke lokasi kita ke visitor store centernya untuk beli tiket dulu ya guys dan ini harga tiketnya untuk harga tiket turis dan lokal berbeda ya guys kemarin habis sekitaran 90 sekian untuk lima orang dan satu mobil aku kasih tahu ya guys di Banyuwangi dan sekitarnya tempat wisata itu murah-murah banget nggak bikin kantong kalian jebel dan ini kita mulai masuk ke lokasi jalan masuk ke savananya lumayan jauh ya guys tapi jalannya mulus dan kanan kirinya disuguhi pemandangan yang indah banget dan ada beberapa kali kelihatan monyet-monyet di pepohonan dan di pinggir jalan pepohonannya menghijau guys karena pas musim hujan jadi kelihatan seger dan dingin disini mungkin kalau kesini pas musim kemarau Afrikanya akan jauh lebih terasa perjalanan menelusuri hutan ini aja udah sangat memuaskan guys perjalanan dari pintu masuk ke savananya kurang lebih mungkin 16 km-an jadi lumayan jauh ya guys walaupun jauh tapi jalannya mulus banget dan terbayar sudah ketika kita sampai ke savananya dan ini kita sudah sampai di savananya ya guys dan kita disini berhenti bentar buat dokumentasi nah disini salah satu spot foto yang wajib kalian datangi usahakan kesini sore ya guys karena untuk mengejar sunset dan tidak terlalu panas banget masuk kesini berasa masuk ke dimensi lain guys asli indah banget tempatnya dan suatu saat aku pengen kesini lagi guys aku mau dokumentasi dulu ya guys dan selesai dokumentasi kita langsung lanjut perjalanan karena keburu malam kita lanjut ke pantai dulu dan balik lagi untuk lihat sunset dokumentasi lagi dan kita lanjut ke pantai Bama pantai Bama ini ujung dari savana sebelumnya ya guys dan seperti ini pinggir pantai Bama dan kita lanjut masuk ke pinggir pantai dan ini pantai Bama nya ya guys cakep banget ini mungkin sekitaran jam 5 kalau nggak setengah 6 ya guys aku lupa nggak lihat jam waktu itu dan kita buru-buru nggak terlalu lama disini karena mau mengejar sunset di savana tadi oke kita lanjut balik ke savana nya yang tadi dan perjalanan baliknya ini disuguhin pemandangan yang sangat indah guys dan tiba-tiba ada beberapa rusa dan sapi muncul mungkin karena udah mau malam ya guys jadi binatang-binatang pada keluar semua dan inilah pemandangan yang indah itu guys sampai nggak bisa berkata-kata kenapa seindah ini dan memang disarankan kalau kesini tuh jam tigaan guys kalian kesini nyampe pantainya mungkin jam 4 jam setengah limaan nggak lama kita balik lagi dan ke padang savana nya ini kita lihat sunset udah selesai dari lihat sunset kita perjalanan ke mau keluar dari hutannya itu aja udah gelap guys kalau kalian kesini jam segituan pasti akan mendapatkan pemandangan yang seindah ini saking indahnya aku pengen balik kesini lagi guys oke guys sampai sini dulu ya thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati